selamat menikmati dan mengenal cara-cara memasak yang tidak sehat dan menggantinya dengan cara-cara memasak yang lebih sehat serta kebersihan alat memasaknya di akhir pertemuan ini Anda diharapkan mampu untuk memfasilitasi siswa-siswi Anda untuk memahami hal-hal tersebut selamat belajar panduan kerja guru pendidikan keterampilan hidup atau PKH pertemuan 7 olahraga dan gizi klik untuk melanjutkan perhatikan petunjuk penggunaan modul ini ada beberapa tombol yang dapat Anda klik saat mempelajari modul ini tombol selanjutnya tombol kembali tombol indeks tombol audio tombol pesan penting keterangan halaman jika Anda menemukan instruksi seperti ini maka kliklah semua ikon yang ada pada slide tersebut silakan klik kotak hijau jika Anda sudah mengerti selamat belajar selamat menikmati 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 selamat datang di pertemuan 7 olahraga dan gizi pada akhir pertemuan ini Anda diharapkan mampu untuk memfasilitasi siswa-siswi Anda dalam memahami 4 pilar gizi seimbang, memahami konsep isi piringku, memahami metode memasak dan kebersihan alat memasak selamat siang lulu-lulu selamat siang Pak Yustinus loh Pak, hari ini kok terlihat kurang sehat? iya Bu, saya memang sering merasa tubuh saya ini kurang sehat coba mulai sekarang Bapak terapkan 4 pilar gizi seimbang Pak 4 pilar gizi seimbang? apa itu Bu? jadi begini Pak untuk memiliki tubuh yang sehat kita harus menerapkan 4 pilar gizi seimbang yaitu yang pertama mengkonsumsi aneka ragam pangan dengan gizi yang seimbang lalu yang kedua kita harus membiasakan perilaku hidup bersih Pak nah yang ketiga kita juga harus rutin melakukan aktivitas fisik seperti berolahraga dan yang terakhir kita wajib memantau berat badan setiap bulannya secara berkala klik setiap ikon untuk informasi lebih lanjut konsumsi aneka ragam pangan penting untuk mengonsumsi makanan yang bervariasi karena tidak ada makanan yang mengandung seluruh jenis jad gizi yang dibutuhkan oleh tubuh agar tetap sehat 5 jenis makanan yang perlu dikonsumsi adalah sayur-sayuran makanan sumber karbohidrat buah-buahan makanan sumber lemak dan protein membiasakan perilaku hidup bersih cara hidup yang bersih mengurangi risiko terkena infeksi yang dapat berpengaruh pada status nutrisi kita melakukan aktivitas fisik kegiatan fisik berguna untuk menjaga kebukaran tubuh meningkatkan fungsi jantung paru-paru dan otot serta mengurangi risiko obesitas kegiatan fisik harus berupa sesuatu yang menyenangkan untuk dilakukan agar dapat dipastikan akan dilakukan secara berkala pemantau berat badan secara teratur pengukuran terhadap berat badan yang sehat atau biasa disebut indeks masa tubuh body mass index atau BMI bertujuan untuk mengukur berat badan yang layak untuk tinggi badan tertentu sekaligus memahitkannya dengan usia seseorang Pak Justinus pasti sudah tahu penting untuk memastikan bahwa kita memperoleh gizi yang seimbang dan cukup dalam upaya menjaga kesehatan dan untuk memperoleh nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh kita disarankan untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi setiap harinya untuk memperoleh makro dan mikro nutrian yang dibutuhkan oleh tubuh berikut adalah makanan yang disarankan untuk dikonsumsi setiap harinya 3-4 porsi makanan pokok kayak karbohidrat 3-4 porsi sayur-sayuran segar 2-3 porsi buah-buahan segar 2-4 porsi makanan sumber protein hewani dan abadi dan air putih yang cukup oh iya pak ketika berbicara mengenai buah-buahan dan sayur-sayuran kata segar dianggap sangat penting iya benar bu banyak makanan olahan mengaku sebagai buah-buahan dan sayur-sayuran atau memiliki rasa seperti buah-buahan dan sayur-sayuran tetapi sebenarnya tidak segar dan makan dari itu tidak sehat contohnya seperti keripik kentang es krim rasa stroberi dan lain-lain apa saja yang ada di piring dulu isi piringku disini terdapat 2-3 karbohidrat dan sayur-sayuran 1-3 protein dan buah-buahan sebagai tambahan air minum yang cukup dibutuhkan oleh tubuh kita untuk menghindari kekurangan cairan pada tubuh atau dehidrasi mempermudah proses pencernaan dan menjaga fungsi ginjal yang optimal Wah, benar sekali Bu Lulu Bu Lulu, konsep isi piringku ini dapat kita terapkan dalam pembelajaran di kelas melalui kegiatan yang menyenangkan lho bu Wah, benar sekali Pak Yusinus klik ikon klik ikon untuk lihat kegiatan pembelajaran konsep isi piringku selain mengkonsumsi makanan yang bervariasi penting juga untuk memikirkan cara memasaknya dan apa saja yang ditambahkan di dalamnya misalnya saus, bumbu, dan lain-lain serta kebersihan alat yang digunakan untuk memasak yang juga berdampak pada nilai gizinya Makanan yang awalnya sehat dapat menjadi tidak sehat karena ada tambahan-tambahan lain seperti lemak, gula, garam serta proses pengolahan yang membuat makanan berubah atau berbeda dari bentuk asalnya Benar sekali Bu Bahkan, jika kita terbiasa menambahkan hal-hal tersebut pada makanan kita lama-lama justru menghilangkan rasa asli dari makanan tersebut Di dalam metode memasak juga terdapat tiga tingkatan yaitu buruk lebih baik dan terbaik Klik setiap ikon untuk informasi lebih lanjut Buruk Cara masak yang buruk biasanya menggunakan tambahan lemak, gula, atau garam biasanya ketiga-tiganya sekaligus atau diulas sedikit rupa sehingga berubah atau berbeda dari bentuk awalnya Makanan-makanan seperti ini seharusnya dikonsumsi sejarah mungkin atau sebaiknya benar-benar dihindari Contoh-contoh dari cara yang buruk termasuk minuman-minuman ringan menggoreng dengan menggunakan minyak banyak ikan, kripek, tempe, dan lain-lain Makanan dalam kemasan meskipun jika awalnya berubah sayur-sayuran seperti kripek, kentang Lebih baik Makanan-makanan yang lebih baik dimasak dengan kadar lemak, gula, atau garam yang sedikit Makanan-makanan seperti ini seharusnya tidak dikonsumsi secara berlebihan Contoh-contoh dari cara mengelola makanan yang lebih baik dibandingkan dengan cara menggoreng biasa termasuk mengukus daripada menggoreng makanan Memasak menggunakan santan yang tidak dipanaskan beruang ulang Menggoreng dengan menggunakan minyak kelapa Terbaik Makanan-makanan terbaik dimasak tanpa atau dengan sedikit lemak gula, atau garam dan tidak mengalami perubahan bentuk Cara memasak seperti ini harus dipilih sebagai bentuk diet yang sehat Contoh-contoh dari cara yang terbaik termasuk direbus dalam air digukus dalam uap air dibakar termasuk oven bawah tanah Mentah Beberapa makanan terasa sangat enak tanpa harus dimasak atau dibas sama sekali Air Untuk mengetahui bagaimana alur pembelajaran mengenai cara memasak coba lihat referensi berikut Klik ikon untuk melihat alur pembelajaran pada kegiatan cara memasak Cara memasak Bagaimana? Apakah Anda sudah mengerti mengenai olahraga dan gizi? Jika sudah kerjakan latihan pada slide selanjutnya Apa saja yang termasuk dalam 4 pilar gizi seimbang? Pilih 3 jawaban yang tepat Membiasaan beda laku hidup bersih Melakukan aktivitas fisik Memantau berat badan Berikut ini yang termasuk rekomendasi makanan yang baik untuk dikonsumsi setiap harinya adalah Pilih 3 jawaban yang tepat Berikut ini yang merupakan kelompok makanan terbaik adalah Pilih 3 jawaban yang tepat Direbus dalam air Dikukus dengan wap air Dibakar Selamat Anda telah mempelajari materi pertemuan 7 Olahraga dan gizi Klik setiap ikon untuk informasi lebih lanjut 4 pilar gizi seimbang 1. Mengonsumsi aneka ragampangan 2. Membiasakan piring laku hidup bersih 3. Melakukan aktivitas fisik 4. Memantau berat badan secara teratur Isi piringku Konsep isi piringku adalah dengan membagi piring menjadi 2 bagian Lalu isi 2 per 3 dengan karbohidrat dan sayur sepertiga dengan protein dan buah Serta air agar tubuh memiliki cukup cairan Mudah melakukan proses pencernaan dan ginjal bekerja dengan optimal Cara memasak Selain mengonsumsi makanan yang bervariasi penting juga untuk memikirkan cara memasaknya Apa saja yang ditambahkan dalamnya Saos, humbu, dan lain-lain Dan kebersihan alat yang digunakan untuk memasak yang juga berdampak pada nilai gisinya Demikian tadi Pertemuan 7 Olahraga dan gisih dari modul 2 Membentuk kebiasaan sehat Sekian, Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb